tolong dibantu nih bahwa bapak hilang nih plat nomornya berapa bang pak plat nomornya berapa pak coba lihat pak nih omornya nih tolong dibantu ibarat pribahasa sudah jatuh tertimpa tangga pula begitulah kisah pak hender pengemudi ojek online yang tengah viral karena nasib malangnya hender ditipu dengan pesanan fiktif dan bukan uang saja yang raib motor yang menjadi sumber penghasilannya pun hilang beberapa hari pasca insiden orderan fiktif miris sekali saat diketahui kalau perjuangan pak hender sebagai pengemudi ojol ini sangat berpengaruh bagi kehidupannya untuk menghidupi anaknya sebagai orang tua tunggal viralnya insiden yang menimpa pak hender bukan hanya menyita perhatian warganet namun salah satu selebgram terkenal karino filda atau yang lebih dikenal dengan nama awkarin ia pun tersentuh hatinya untuk menawarkan bantuan ke pak hender bagaimana cerita malang pak hender selengkapnya saksikan sesaat lagi hanya di pagi-pagi pasti happy kita sudah bersama pak hender pengemudi ojek online yang mendapatkan ini musibah dua kali berturut-turut motornya hilang pak ya ini motornya hilang dua kali pak pakai mic ya pak pakai ininya itu gimana pak bisa motornya hilang dua kali pak Hai cuman yang satu tertipu satu tertipu tertipu gimana bapak mau maaf belanja belanja makanan belanja makanan orang order makanan kita sampai tempat tujuan ternyata yang pesan kok enggak ada ini sampai sekian lama enggak ketemulah ya kita bingung ini gimana ini yang pesan ya mencari-cari udah sampai dibantu masyarakat itu enggak enggak ada yang habis berapa pak pada saat pesanan order yang 660 660 ribu beli apa pak makanan iya buat beli makanan oke biasanya kalau ojek online itu kalau harga terlalu besar itu kadang ojek online itu bilang enggak punya tapi alhamdulillah bapak ada ya pak ya ketika ada order yang segitu banyaknya harganya bapak beliin tapi sampai sana ternyata enggak ada orangnya jadi bapak makanan bapak makan sendiri dong Pak ya akhirnya bingung ya ini dikemanakan ini makanan iya ya kita akhirnya bingung aja terus ya rekan-rekan tiba-tiba datang membantu oh dibeli-beliin di ya udah karena ini dibagikan aja luar biasa ini sama rekan-rekan itu rekan-rekan kita nojol saling kita bantu sama lain membantu kita iya langsung ya udah anak aja kalian kali kita makan bareng-bareng barang-bareng nah gimana kasus yang berbeda kan baru beberapa hari sekarang itu motor hilang tiba-tiba dua dua tiga hari itu setelah dapat order makanan lagi yaitu ha tiba-tiba motor hilang saya juga panik dengan motor nggak ada itu karena itu merupakan buat mata mencari nafkah saya hilangnya lagi di pinggir jalan di parkir rumah ya saya di parkir pinggir jalan kok bisa sih Pak kuncinya nancep apa dia bobol akan biasa kalau saya selalu kunci tang doang kita nggak begitu curiga dengan maling itu kan saya pikir banyak banyak itu karena banyak sekali itu motor rekan-rekan yang lain ada di situ juga ada ada lima puluhan itu motor nggak pikiran hilang juga ya Pak nah setelah motor itu hilang terus Bapak reaksi seperti apa Pak apakah dijailin temen atau gimana atau apa kepikiran sih nggak nggak kejain wah ini mungkin sudah sudah ada ada sindikat yang mungkin sudah terbiasa maling gitu loh Bapak langsung berpikir itu pasti maling yang ambil karena udah sering kali ya kan sebelumnya juga pernah ada seperti itu ya betul karena sebelum-sebelumnya saya sering mendengar juga dari rekan-rekan yang sering kehilangan memang sebelumnya memang sudah sudah diberitahu kunci ganda harus ada gitu cuman saya mengabaikan pada saat Bapak kehilangan itu pada akhirnya ada orang-orang yang memvideokan ya Pak ya memvideokan diposting untuk membantu mencari motor yang hilang dan ternyata itu di respon oleh Aukarin nih Aukarin nih sampai ada artikelnya Aukarin ada video aja nih video Aukarin ini Aukarin nyamperin Bapak di rumah ya Pak ya ini dikontrakan ya itu Aukarin itu Aukarin datang ke rumah Bapak terus Pak itu tujuannya apa Aukarin datang rumah Bapak saya juga enggak mengerti tiba-tiba ada orang artis saya enggak menyangka juga enggak menyangka sama sekali ya ya itu ya saya pikir memang dia anak saya memberitahu kalau ada akan membeli bantuan itu Oh ya udah bantuannya berupa motor dan uang itu jadi dikasih sebelumnya saya sudah dikasih tahu pada saat ada komunitas Indonesia memberi yang sudah sudah begitu perhatian sudah membeli saya membelikan saya motor baru dari saya terima kasih dengan komunitas Indonesia memberi Oh jadi udah ada yang ngasih motor kalau Aukarin ngasih apa ya Pak ternyata tadinya mau dari komunitas itu saya juga sudah diberitahu kalau Aukarin itu akan membelikan juga motor cuman di tekel diberikan katanya dialihkan kebantuan dana berupa uang Oh jadi dialihkan kebantuan dana berupa uang karena udah dikasih motor sama yang lain karena dari komunitas Indonesia sudah memberi motor oke ya udah dan memberikan saya hadiah iya Bapak Enner terima kasih dibalik semua musibah pasti ada ada di setelah hujan pasti ada pelangi lah ya betul betul-betul yang ternyata tersembunyi terima kasih netizen juga yang udah membantu mengangkat donasinya nih bala-bala Mr. Abril betul ya bala-bala jangan cuman nyinyir tapi ikutan donasi begini-begini ya betul yang begini-begini harus dibantu nggak boleh nyinyir doang nggak boleh ada julid doang ya tukang ojol online yang baik hati nih ikhlas ya salah buat keluarga Pak ya selanjutnya lancar terus ya oke kalau gitu pemirsa terima kasih udah nonton pagi-pagi pasti happy dan jangan lupa terus saksikan pagi-pagi happy besok jam 830 ya Terima kasih udah Terima kasih.